oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman baisan di channel istanel petani muda semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini sehat dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkat teman teman disini ya baisan sedang berada di lahan tanaman paria opal f1 baisan ada juga tanaman paria oktan f1 di bagian utara sana ada paria f2 teman teman oke tepatnya sekarang tanggal 23 desember berarti tanaman paria oktan baisan berusia 71 hst tanam biji sedangkan paria opal f1 nya 73 hst tanam biji teman teman oke ya seperti biasa rutinitas 2 hari sekali disini baisan melakukan pemanenan kepada tanaman paria opal f1 oktan f1 dan juga paria f2 teman teman oke langsung saja kita lihat untuk bakal bakal buahnya teman teman dipetikan yang ke 21 ya betul ke 21 ya kemarin dipetikan ke 20 ya baisan masih mendapatkan sekitar 150 kg untuk tanaman paria opal f1 ada juga paria f2 nya teman teman bisa kita lihat disini alhamdulillah buahnya masih ada lah ya walaupun dipetikan ke 21 seperti ini nah seperti ini teman teman oke seperti itu ini untuk paria opal f1 nya oke seperti ini walaupun buahnya ya sudah tidak semaksimal yang buah pertama dulu ya buahnya sudah kecil-kecil ya mudah-mudahan nanti buah keduanya jadi bisa kita panen lagi teman teman oke ini untuk paria f opal f1 nya sedangkan paria f2 nya ada di bagian sini oke ini ini sudah paria f2 teman teman oke seperti ini oke kita lihat paria f2 nya nah seperti ini ini ya buahnya seperti ini ya sudah tidak sebesar dulu teman teman tapi masih panjang ini ini mungkin sekitar 4 hari lagi kita panen dan yang sudah siap petik ini ini sudah siap kita petik teman teman oke ini untuk paria f2 nya teman teman dan untuk paria di bagian paling sana ya ada paria oktan ya kita menuju ke paria oktan teman teman kita lihat untuk paria oktan nya berarti dipetikan yang ke 20 selang selang 2 hari ya sama tanaman paria opal f1 nya teman teman oke kita kesini ini paria oktan nya berarti ini membeda kan teman teman oke ini ini untuk paria opal f1 nya kesana ini paria opal yang bagian sini kesana paria oktan f1 nya oke kita lihat saja untuk buah paria opal f1 nya ini juga ya masih lumayan teman teman buahnya ya oke seperti itu ini kita harus rajin menurunkan buah yang seperti ini teman teman oke ini paria opal paria oktan nya berarti ada di sebelah sini seperti ini ini paria oktan ini ini sudah paria oktan teman teman oke ya kita lihat buahnya paria oktan f1 seperti ini paria oktan f1 nya teman teman oke memang buahnya kecil jadi untuk buah yang kedua mungkin lebih kecil teman teman seperti ini ini untuk paria oktan nya malah apa namanya buahnya sudah tidak banyak teman teman tidak tahu kenapa mungkin nanti buah keduanya juga bisa kita panen tidak tahu teman teman seperti ini oke ini paria oktan ini buahnya kecil kecil oke seperti ini oke ya seperti biasa nanti untuk hasil akhirnya Baisan publikasikan teman teman mudah-mudahan masih dapat sekitar dapat 1 kintelan kemarin dapat 150 Baisan juga lumayan kaget karena masih dapat 150 teman teman oke nanti tidak muluk-muluk 1 kintel dapat lah ya oke ikuti terus teman 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 disini Baisan sudah selesai melakukan pemanenan ada tanaman paria opal F1 dan juga paria F2 di sini Baisan Alhamdulillah masih dapat 1 karung di petikan yang ke-21 teman teman ini kurang lebih biasanya sekitar 45an teman teman pokoknya 40 sampai 45 ya ini untuk paria opal F1 dan juga paria F2 sedangkan di paria octan F1 disini ada juga paria opal F1 sama ini Baisan masih dapat alhamdulillah di petikan yang ke-21 dapat 1 karung nah kalau ini karungnya karung besar ini teman teman juga agak kita tata tadi ini mungkin kira-kira sekitar 50 kiloan teman teman oke jadi di petikan kali ini di petikan yang ke-21 Baisan kira-kira dapat 50 sama 40 lah ya sama 40an berarti sekitar 90 teman teman oke ya alhamdulillah di petikan yang ke-21 Baisan masih dapat kira-kira 90 teman teman oke sekianya dari Baisan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk para petani pemula khususnya petani pareh dan yang selalu Baisan katakan ya untuk teman teman semua tetap semangat untuk merawat tanamannya karena kita hanya bisa berusaha teman teman masalah reseki sudah ada yang mengatur ya karena di setiap usaha teman teman pasti akan ada hasilnya teman teman oke sekian dari Baisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati